Halo Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Mam bertemu lagi dengan bubu, bubunya Abiyu, Aruna dan Aubrey ush panjang bener jadi ceritanya hari ini aku mau bikin persediaan es krim nih karena anakku tiga dan semuanya punya kesukaan es krim masing-masing jadi satu es krim mix ini mau aku bikin jadi tiga rasa ya Mam es krim mix ini kalau udah jadi beneran gak kalah sama es krim-es krim yang kita makan di cafe dengan harga puluhan ribu bahkan ratusan ribu dengan bikin sendiri dapat lebih murah, dapat lebih banyak dan bisa lebih enak loh Mam nah ini aku pakai es krim mix ini ya Mam dari dapur coklat aku mau bikin tiga rasa vanilla Oreo coklat Nutella dan apa nah yes nah untuk cara buatnya pertama-tama kita siapkan mixer ya Mam lalu kita masukin es krim mixnya semuanya aja supaya jadi es krimnya banyak lalu kita tambahkan air dingin 400 ml ini aku campur dengan es batu supaya makin dingin lalu kita nyalakan mixernya pakai kecepatan tinggi ya Mam selama lima menit aja udah cukup setelah lima menit selesai tinggal kita matiin mixernya selanjutnya kita siapkan 3 bawah dah lalu masukkan es krim mix yang tadi ya Mam es krim ini rasa vanilla tuh sebenernya udah enak banget aku biasanya minum es krim vanilla ini sama ice kopi aduh enak banget es krim yang pertama aku mau buat es krim vanilla Oreo ini es krim favorit anak-anak nih caranya cuma hancurkan Oreo lalu taburkan hancuran Oreo itu di atas es krim yang tadi ya Mam tinggal diaduk-aduk rata aduk-aduk aduk-aduk nah ini hasilnya Mam untuk es krim kedua aku pakai strawberry segar ya pertama kita masukkan kembali adonan es krim ke dalam mixer ya Mam lalu masukkan strawberry yang sudah di blender ini aku pakai sekitar 6-7 strawberry tapi disesuaikan saja dengan kelera ya Mam di mixer sekitar 1 menit aja yang penting tercampur rata nah adonan es krim strawberry-nya tinggal kita masukkan ke wadah yang tadi ya Mam lalu kita tambahkan hiasan strawberry segar di atasnya biar makin mirip sama es krim di cafe-cafe rasa strawberry-nya sedikit asam aku tambahkan sedikit gula di blenderan strawberry-nya ya Mam untuk es krim yang ketiga aku mau bikin rasa coklat Nutella pasti tahu kan enaknya es krim Nutella tuh kayak gimana nah ini aku tambahin 2 sendok makan selai coklat Nutella ke dalam adonan es krimnya ya Mam di mixer sebentar saja hanya supaya selai coklat dan adonan es krim tercampur dengan rata ini anak-anak udah pada gak sabar nih Mam kepengen cepet-cepet jadi es krimnya nah selesai deh es krimnya tinggal dimasukkan ke dalam wadah yang tadi ya Mam selesai deh es krim ketiga kita es krim coklat rasa Nutella es krim yang dibuat di rumah dengan harga dan budget minimalis tapi rasanya gak kalah sama es krim di cafe-cafe nah ini es krimnya tinggal kita masukkan ke dalam freezer ya Mam terima kasih sudah menonton video-video dari kami semoga dapat bermanfaat untuk menambah menu-menu keluarga di rumah ya Mam jangan lupa subscribe dan pencet tanda loncengnya supaya tidak ketinggalan video-video berikutnya salam assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh